Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali bersama aku Star Channel Sobat Star Bagi anda yang tidak mendapatkan notifikasi SMS dari BRI Ataupun juga setelah dicek di situs eform.bri.co.id Ternyata anda mendapatkan jawaban Nomor EKTP tidak tercatat sebagai penerima BPOM Wah, kalau sudah jadi begini Anda jangan gelisah Anda jangan khawatir Anda masih punya kesempatan untuk bisa lolos Atau mendapatkan dana suntikan untuk modal usaha anda sebesar 2,4 juta rupiah Untuk UMKM atau BLT BPOM Nah, bagaimana dan seperti apa Simak selengkapnya video berikut ini Namun bagi anda yang baru menemukan channel ini Jangan lupa untuk terus mensupport dengan cara ketik subscribe di bawah video ini Dan pastikan setelah ada gambar lonceng ketik semua Berarti anda berlangganan setiap video yang kami berikan Meskipun nomor EKTP tidak tercatat sebagai penerima BPOM Di link e-form.bri.co.id atau BPOM Berlaku usaha mikro yang sudah daftar BLT Banpres UMKM Tidak perlu khawatir gagal karena bantuan 2,4 juta tersebut Pasalnya begini Bantuan ini kan akan diperpanjang Sampai di tahun 2021 Artinya Kemungkinan gelombang selanjutnya akan tetap dibuka Karena yang gelombang sekarang untuk tahap 2 Tambahan kuota untuk 3 juta usaha mikro Nah pencairan bantuan ini juga tidak hanya melalui Bank BRI Jadi anda harus ingat Anda yang selama ini bisa ngecek di e-form.bri.co.id Itu kan melalui Bank BRI Atau bahkan SMS info Dari Bank BRI Yang selama ini kita nantikan Nah sementara Bank Himbara yang dipercaya untuk menyalurkan BLT BPOM Atau BLT UMKM 2,4 juta tersebut oleh kementerian atau oleh negara Ada 3 bank Salah satunya adalah Bank BRI Nah kemudian ada Bank BNI Bank Negara Indonesia Dan Bank Sariah Mandiri Jadi ada 2 bank lagi Bank BNI dan Bank Sariah Mandiri Jadi kalau anda dicek di e-form.bri.co.id ternyata tidak ada Anda kemudian juga menunggu SMS notifikasi dari bank juga tidak ada Kemungkinan oleh negara Bagi anda yang sudah berhak Atau sudah mendaftar dan anda masuk kriteria tersebut Bisa saja penyalurannya melalui Bank BNI Bank BNI Sekali lagi Bank BNI atau Bank Sariah Mandiri Jadi jangan langsung galau Belum tentu Anda tidak mendapatkan bantuan tersebut Karena Bank Himbara yang menyalurkan UMKM ada 3 BRI, BNI dan Bank Sariah Mandiri Nah jadi mohon bersabar dulu Bagi anda yang memang dicek di e-form.bri tidak ada Jangan khawatir Kemungkinan oleh negara Data anda dimasukkan ke bank penyalur seperti BNI dan Bank Mandiri Jadi jangan merasa minder dulu Nah Kemudian pelaku UMKM yang tidak mendapatkan SMS dari BRI Info Bisa menunggu dari bank lain Maksud saya dari Bank BNI atau Bank Sariah Mandiri Sedangkan pelaku UMKM yang dapat SMS BPOM BRI Bisa login di link e-form.bri.co.id Menggunakan NIC KTP Dan cek online daftar penerima BPOM di BRI Nah itu Jadi bagi anda yang sudah mendapatkan notifikasi SMS dari Bank BRI Silahkan diurus ke Bank BRI Atau dicek untuk lebih meyakinkan di e-form.bri.co.id Jadi jangan galau dulu ya Tetap usaha, ikhtiar Nah selanjutnya kita peserahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat Dan bagi anda jangan lupa untuk berlangganan dengan mengaktifkan loncengnya Informasi tentang bantuan dari pemerintah Dan simak video-video kami sebelumnya Tentang berbagai bantuan yang ada selama pandemi COVID-19 Dari kami, salam star buat star channel Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati